Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini, Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Peru vs Argentina, 2 gol Messi menangkan La Albi Celeste. Laga Peru vs Argentina digelar di Estadio Nacional Lulima. Argentina membuka keunggulan pada menit ke-32 lewat aksi Lionel Messi. Messi mencetak gol keduanya 10 menit kemudian. Tak ada tambahan gol di sisa Laga. Skor 2-0 untuk kemenangan Argentina menghiasi pertandingan. La Albi Celeste nyaman di puncak klasemen dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Uruguay vs Brazil, Nunes Cimerlang, La Celeste menang. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Amerika Selatan di Estadio Centenario, Nunes membuka keunggulan Uruguay di babak pertama. Di babak kedua, Nicolas Delacruz menggandakan skor. Tiga poin ini membuat Uruguay naik ke posisi kedua klasemen dengan 7 poin dari 4 laga, unggul produktivitas atas Brazil di posisi ketiga dengan poin sama. Inggris lolos ke Euro 2024, tak semudah yang dibayangkan. Timnas Inggris memastikan diri lolos ke Euro 2024 setelah mengalahkan Italia di Wembley. Kelolosan ini dinilai tidak mudah karena Inggris harus melalui perjuangan berat. Inggris sempat dibuat kesulitan oleh Ukraina, kalah diimbangi dengan skor 1-1 bulan lalu. Lalu dalam kemenangan dini hari tadi, Inggris harus comeback setelah tertinggal duluan di menit ke-15 oleh gol Gianluca Scamaka. Langkah timnas Italia ke Euro 2024 terhambat ulse kekalahan dari timnas Inggris. Bayang-bayang kegagalan lolos ke piala dunia kembali muncul. Italia masih harus berjuang di dua laga sisa menghadapi maka dunia utara pada 17 November dan Ukraina pada 20 November. Untuk bisa merebut tiket ke Euro 2024. Rasmus Soilun secerca harapan Manchester United. Di tengah start yang mediocre musim ini, MU punya setitik harapan dalam diri Rasmus Soilun. Peheran 20 tahun yang didatangkan dari Atlanta senilai 72 juta pound sterling itu dinilai amat menjanjikan secara performa. Meski masih nihil, gol di lima penampilan Premier League, ia sudah membuat tiga gol di dua laga Liga Champion. Barcelona mau berpanjang kontrak Frenkie de Jong. De Jong kencang disukai akan pindah ke Manchester United dan Chelsea. Dengan kondisi keuangan saat ini, Barcelona bisa saja melepas de Jong demi mendapatkan uang dalam jumlah besar. Terkait de Jong, Barcelona menegaskan kalau pemain asal Belanda itu tidak akan dijual. Bahkan klub katalan itu siap memagari mantan pegawai ayat Amsterdam itu dengan kontrak baru. Sinteyong tembus 20 kemenangan bersama tim Nas Indonesia. Pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia memetik kemenangan besar atas Brunei. Pada dua lag pertandingan, tim merah putih mengalami tebuan dengan skor identik 6-0. Dalam catatan transfer mark, Sinteyong sudah menorekan 20 kemenangan dalam 36 laga bersama tim Nas Indonesia. Prediksi ranking FIFA, Indonesia naik ke posisi 145. Indonesia memetik kemenangan besar atas Brunei Darussalam dalam dua lag babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua kemenangan atas Brunei itu membuat Indonesia mendapatkan tambahan 16,95 poin. Indonesia kini mengkoleksi 1.069,82 poin. Ada di posisi ke-145 alias naik dua anak tangga seperti data yang dilansir oleh Football Ranking. Indonesia siap tempur di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sinteyong sudah ditunggu Vietnam, Irak, dan Filipina di grup F. Ketua Mumpah SASE Rik Thohir mengakui lawan-lawan Indonesia di grup F tidak mudah. Meski begitu, ia menegaskan tim Nas Indonesia siap mati-matian bertempur demi bisa melangkah ke putaran berikutnya atau bahkan menjadi salah satu dari delapan tim asal Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia Dukung Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034 Arab Saudi juga sudah mengungkap niat untuk menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034. Dukungan dari banyak negara Asia ke Arab Saudi sepertinya akan memuluskan langkah untuk menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034. Yang terbaru, Indonesia juga mengambil sikap sama Ketua Mumpah SASE Rik Thohir yang mengungkap dukungan untuk Arab Saudi. Banyak lakukan error sana-sini, jadi biang kerok Italia kalah. Gliazzuri dipaksa menyerah oleh Inggris dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Euro 2024. Bertanding di Wembley, mereka kalah dengan skor 31. Luciano Spalletti menegaskan bahwa Italia tidak pantas kalah atas Inggris jika menilik performa anak asuhnya di babak pertama. Tetapi masalah baru muncul menurut sang pelatih ketika mereka melakukan banyak kesalahan yang tidak penting di babak kedua. Menurut Spalletti, beberapa penggawa muda Italia yang tampil membuat performa tim menjadi kurang stabil. Olivier Giroud, Mike Magnan sosok yang tenang dan santai Dalam acara spesial Kalefout, beberapa pemain tim Nas Perancis memberikan komentarnya tentang Mike Magnan. Menurut Olivier Giroud, yang juga rekan setim Magnan di tim Nas Perancis dan Milan, kemudian memberi pendapatnya tentang keeper 28 tahun tersebut. Menurutnya, Magnan merupakan sosok yang tenang di dalam dan di luar lapangan. Magnan sendiri saat ini sedang dalam proses perpanjangan kontrak bersama Milan, di mana sang pemain mendontut kenaikan gaji bersama Rossoneri. Nicolo Fagioli ternyata laporkan diri sendiri ke FIGC soal skandal judi. Marco Giordano, agen yang mewakili Nicolo Fagioli mengkonfirmasi bahwa sang gelandang Juventus punya kecanduan terhadap judi dan melaporkan dirinya sendiri kepada Federasi Sepak Bola Italia. Fagioli muncul sebagai salah satu pemain yang diinvestigasi oleh otoritas untuk skandal judi ilegal. Fagioli telah melaporkan dirinya sendiri kepada FIGC dan membantu otoritas untuk melaksanakan penyelidikan. Pada selasa 17 Oktober malam kemarin waktu Indonesia bagian Barat, sang gelandang berusia 22 tahun tersebut mendapatkan ponis 7 bulan larangan bertanding. Julien Negosman Orang Yang Tepat Untuk Pelatih Timnas Jerman Di perandaan Barcelona Salgerman, Mark-Andre Ter Stegen memberi dukungan penuh kepada Julien Negosman untuk menjadi pelatih Timnas Jerman. Ia menilai bahwa Negosman adalah orang yang tepat untuk membantu Der Panzer bangkit dari keterpurukan. Ter Stegen tak menjadikan usia muda pelatih Negosman sebagai tolak ukur keberhasilannya dalam melatih tim nasional. Terbukti di usia 36 tahun, Julien Negosman sudah pernah dipercaya mengembang tanggung jawab untuk membesut klub raksasa seperti RB Leipzig dan Bayern Munich. Gerard Southgate percaya diri Inggris bisa menangkan Euro 2024 Gerard Southgate bersikuku Inggris yakin mereka bisa memenangkan Euro 2024 setelah para pemainnya memastikan tempat mereka di Jerman dengan kemenangan meyakinkan atas Italia. Penampilan Inggris yang mengesankan akan memperkuat pandangan bahwa mereka akan menuju turnamen ini sebagai salah satu favorit. Kami harus menerima ekspektasi tersebut, kenyataannya kami adalah salah satu tim yang mampu memenangkan turnamen. Kami merasa nyaman dengan itu, kata Gerard Southgate. Son jawab kekhawatiran fans terkait cedera jelang versus full hand Kapten Tottenham, Son Hyung Min akhirnya buka suara terkait cedera yang dialaminya menjelang pertandingan melawan full hand di lanjutan Premier League yang akan berlangsung pada Senin malam. Son mengatakan bahwa dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Klub London Utara itu sedang menikmati awal musim yang sukses di 2023-2024. Para penggemar The Lily White sekarang bisa bernafas lega menjelang pertandingan melawan The Cottagers. Mereka berharap bisa membalas kekalahan mereka di September lalu yang membuat mereka tersingkir dari Piala Liga. Berkat Manchester United, Johnny Evans batal pensiun Johnny Evans menghadapi masa-masa sulit karena cedera pada betisnya selama berada di Leicester City. Pada akhir musim, setelah timnya terdegradasi dari Premier League, pemain berusia 35 tahun itu dilepas oleh klub. Kemudian ia mendapatkan tawaran kontrak jangka pendek dari Manchester United. Evans mengakui sempat mempertimbangkan untuk pensiun jika pada musim panas tahun ini ia tidak mendapatkan kontrak dari Manchester United. Sejak saat itu, Evans telah tampil dalam 4 pertandingan bersama Setan Merah. Paket kejutan, Manchester United siap hapus rasa frustasi Luka Modric Manchester United dikabarkan terpincut mendatangkan pemain yang sedang frustasi berat di Real Madrid, Luka Modric. Red Devils berencana bergerak untuk veteran Kroasia tersebut di bursa transfer Januari mendatang. Seperti diketahui, Modric belakangan ini sering galau karena tak lagi mendapatkan menit permain yang cukup alias dia kini lebih sering dicadangkan oleh pelatih Carlo Ancelotti. Modric beberapa kali dikaitkan dengan arapsodi, tetapi Manchester United rupanya diam-diam menaruh ketertarikan untuk bekerja sama dengan peraih Bologn d'Or edisi 2018 itu. Real Madrid memantau semua peluang untuk datangkan mantan pemainnya Real Madrid tengah mengintip berbagai kemungkinan untuk memulangkan Take Fusakubo ke tim mereka di bursa musim panas mendatang. Pemain asal Jepang saat ini tengah tampil impresif bersama Real Sociedad. Dalam 10 lagu yang dimainkannya dilintas kompetisi, sosok yang digadang sebagai Messi dari Jepang itu sukses mengoleksi 5 gol dan 2 asis bagi Sociedad. Catatan tersebut membuat namanya banyak diperbincangkan. Saat ini, Madrid masih mempertahankan 50 persen hak penjualan Kubo ke Real Sociedad. Lionel Scaloni mulai bosan ditanya kapan Messi pensiun dari tim Nas. Pada usianya yang telah mencapai 36 tahun dan setelah berhasil meraih segala trofi bersama tim Nas Argentina, karir Lionel Messi di level tim Nas diakini telah mendekati garis finish. Messi kini tidak lagi terbebani oleh tekanan untuk selalu menjadi juara. Lionel Scaloni mengaku sudah mulai bosan memberikan tanggapan terkait pertanyaan kapan Lionel Messi akan pensiun dari tim Nas Argentina. Scaloni berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dibahas. Pada saat ini, Scaloni memastikan bahwa Messi baik-baik saja dan sangat berkomitmen dengan La Albi Celeste. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!